Kabar terbaru kini menyebutkan bahwa Timnas Indonesia U17 bakal keluar negeri dalam waktu dekat. Pemusatan latihan pun mulai dilakukan di beberapa negara setelah FIFA menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U17. Erik Thohir selaku ketua PSSI juga sudah menunjuk Bima Sakti untuk menjadi pelatih Garuda Muda. PSSI bergerak cepat mempersiapkan diri setelah Indonesia ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah piala dunia U17 2023. Selain menyiapkan infrastruktur termasuk stadion, skuad Garuda Muda juga bakal dipersiapkan secara khusus. Ketua Umum PSSI Erik Thohir memastikan Tim Besutan Bima Sakti itu akan dikirim ke luar negeri untuk melakukan pemusatan latihan. Sebelumnya PSSI akan melakukan proses seleksi. Pada Juli dan Agustus kita akan seleksi pemain yang pantas masuk Tim U17 dan setelah itu akan kita kirim ke luar negeri untuk menjalani pemusatan latihan. Sekaligus melakukan uji coba dengan negara-negara Eropa, Asia, Afrika, dan lain-lain dengan tujuan agar mereka tidak kaget kalau nanti melawan tim-tim tangguh, kata Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Erik juga memastikan Bima Sakti nanti akan didampingi tim pelatih. Siapa-siapa tim pelatih nanti akan dibicarakan dalam rapat Exko PSSI. Erik pun berharap Piala Dunia U17 nanti akan berjalan lancar. Meskipun saat turnamen digelar sudah dimulai kampanye untuk pemilu 2024, kita harus mulai membiasakan diri dan tidak mencampur adukan antara olahraga dan politik. Pada bulan itu Liga 1 juga sudah berjalan, meskipun kapasitas hanya 50 persen, imbu Erik. Sebagaimana telah diketahui Piala Dunia U17 akan diselenggarakan pada tanggal 10 November tanggal 2 Desember tahun 2023 dan Bima Sakti telah ditunjuk menjadi pelatih timnas U17 Indonesia untuk menghadapi Piala Dunia U17. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!